Intro Salam sepak bola teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel youtube triple B Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan preview dari pertandingan babak kualifikasi Untuk ke Piala Dunia tahun 2026 zona Asia round 2 antara Irak vs Indonesia yang akan dimainkan besok malam Rencana kickoffnya mulai pukul 21.45 waktu Indonesia Barat Jadi ideal banget nih ya teman-teman ya timing dari kickoff untuk pertandingan ini Karena tentu setelah kita menyelesaikan pekerjaan kita masing-masing kita akan bisa menonton pertandingan ini Yang kita sama-sama tahu adalah pertandingan yang sangat penting bagi tim nasi Indonesia Karena seperti juga halnya bagi Irak Indonesia juga punya ambisi untuk bisa lolos ke Piala Dunia tahun 2026 Jadi teman-teman yang menarik jelang pertandingan ini adalah berita yang mulai viral Bahwa tiket untuk pertandingan ini sebanyak 65.000 lembar telah terjual habis alias sold out Dan juga ada banyak berita di media-media digital dan juga di beberapa akun media sosial Yang biasa membahas tentang tim nasi Indonesia Bahwa supporter dari tim tuan rumah sudah siap untuk meneror para pemain Indonesia Nah apakah berita-berita seperti ini akan membuat para pemain dari tim nasi Indonesia khawatir? Apalagi takut? Kalau menurut saya sama sekali enggak Kenapa mereka harus takut? Karena mereka lawan itu kan juga adalah manusia bukan robot Enggak perlu khawatir Oke lah memang akan bermain away Dan kita tahu ya bahwa tim nasi Indonesia kan jarang bermain away ya Apalagi di FIFA Match Day Tapi ya kalau kita lihat sekarang dari materi pemain yang berada di squad tim nasi Indonesia Ini kan pemain-pemain yang secara logis tentu sekarang sudah punya mental yang kuat ya Karena mereka sudah punya jam terbang Ada banyak sekali pemain yang bermain di luar Indonesia kan Nah artinya ya bagi para pemain nanti di pertandingan besok malam Mereka harus betul-betul siap 100% Bukan saja secara fisik Tapi juga secara mental Dan saya yakin para pemain ini sudah punya mental yang kuat Jadi ya berita-berita semacam ini seperti Saiwar aja sih Untuk mengagetkan atau juga untuk membuat para pemain dari tim nasi Indonesia ini khawatir Tetapi ya menurut saya nggak ada masalah Kan ini kan bukan pemain-pemain yang baru saja gabung ke squad tim nasi Indonesia ya Apalagi penjaga gawang seperti Ernando Ari ya Kita tahu kan dia penjaga gawang yang sudah punya jam terbang tinggi Kemudian di pertahanan Sekarang kita punya Jordi Amat Kita punya Elkan Bagot Kita punya Sandy Walsh Kita punya Rizky Rido Kemudian kalau Coach Hintayong pakai formasi mengandalkan wingback Kita punya Shane Patinama Kita punya Pratama Arhan Di kanan kita punya Asnawi Makualam Egi juga bisa bermain di sana Atau Sandy Walsh juga bisa bermain di sana Di tengah kita punya Maklok Punya Rahmat Irianto Punya Riki Kambuaya Ya sangat disayangkan ya Ivar Jenner dan juga Marcelino Tidak bisa bermain di pertandingan ini ya Karena mereka adalah dua kreator serangan ya Bagi tim nasi Indonesia di lini tengah Teman-teman tentu Akan terasa nanti kehilangan dari dua pemain ini Karena dua pemain ini bisa melakukan terobosan Dan juga punya intelijensi yang sangat tinggi Untuk bisa membagi bola Tapi yang saya senang kali ini teman-teman Bahwa Indonesia punya stok striker yang cukup banyak loh Kalau saya nggak salah ini ada lima loh Sedangkan di kubunya Irak nih pelatih mereka nih Jesus Casas Kalau nggak salah itu namanya Nah Jesus Casas ini adalah Mantan asisten dari pelatih timnas Spanyol ya Kalau nggak salah itu di Euro ya Kalau nggak salah itu di Euro pada saat itu kan Pelatihnya Luis Enrique Nah asisten ini si Jesus Casas ini nih Jadi ya memang kalau kita melihat permainan dari Irak Memang mereka mengandalkan ball possession Dan materi pemain mereka juga bagus Perlu kita akuin bagus Karena mereka punya cukup banyak pemain yang bermain juga di luar Irak Ada juga pemain yang sebelumnya pernah membela timnas Jerman U19 Tapi sekarang memilih untuk membela timnas Irak Senior Ada juga pemain keturunan di squad mereka ya Sama seperti di squad Indonesia Tapi untuk pertandingan kali ini yang saya mengikuti perkembangan beritanya Bahwa salah satu pemain yang bermain di Manchester United nih Dari timnas Irak Zidane Iqbal Tidak akan bermain karena dikabarkan cedera Dan ada juga beberapa pemain yang akan absen Jadi ya sebetulnya Irak juga sama seperti Indonesia Agak full team nih untuk pertandingan ini Tapi ya tentu di first match ini mereka akan mendapatkan semacam keuntungan ya Bermain di kanan sendiri Dan kita tahu mereka punya track record yang bagus ketika bermain di kanan sendiri Nah memang timnas Indonesia sudah lama Tidak bermain away kan Karena kan lebih sering bermain di home ya Untuk pertandingan-pertandingan FIFA match DNA Artinya untuk match ini di menit-menit awal ya Jangan sampai para pemain melakukan kesalahan Ini feeling saya nih teman-teman Pertandingan akan berjalan ketat ya Karena sekarang kan kita juga punya pemain-pemain Yang punya skill di atas rata-rata ya Jadi saya yakin nih pertandingan akan berjalan ketat Dan saya yakin juga bahwa para pemain Irak dan juga pelatih dari Irak Tidak underestimate Indonesia Tapi sebaliknya Ko Chin Tayong juga Seperti yang saya mengikuti perkembangan beritanya Dia juga sudah prepare dengan taktik Ya nah ini kita belum tahu nih taktiknya apa nih Tapi kalau feeling saya teman-teman nih kan feeling saya mungkin juga saya salah Tapi feeling saya taktiknya akan bermain dengan low block Nah gak masalah low block itu artinya bertahan Tapi counter Nah para pemain Indonesia ini kan punya kecepatan ya Apalagi kalau nanti bisa bermain rapi dari sayap ya Dan feeling saya mungkin juga nih Ko Chin Tayong pakai formasi 3-4-3 Jadi agar balance nih nanti bertahan juga Jumlah pemainnya lebih banyak ya Dan bisa juga nanti memainkan Ricky Kamboe dan Mark Klok dari awal Jadi kemungkinannya Indonesia akan bermain bertahan Ini kan feeling saya ya Tapi counternya harus cepat Nah pemain-pemain seperti Rafael Stroik Kemudian Dimas Rajat Dan juga Ramadan Sananta Ini sangat ideal untuk merancang counter Jika mereka dimainkan secara bersamaan di depannya Kan Swig juga bisa bermain di sayap Kemudian nah ini Ramadan juga kalau gak salah Bisa bermain di sayap Kalau gak salah di PSM itu dia biasa bermain di sayap juga ya Tapi penyerang sayap Maksudnya bukan bermain di posisi wing Bukan bermain sebagai winger Tapi sebagai penyerang sayap ya Inverted winger Nah bisa juga nanti dia bermain di wing Namun kan Ko Chin Tayong pernah mengatakan Bahwa dari segi fisik dan stamina Ramadan Sananta ini belum fit untuk bermain 90 menit Artinya belum kuat lah Apalagi di level Asia sekarang kan jadi ya Nanti kita tunggu siapa yang akan dibeli oleh Ko Chin Tayong Tapi di tengah ini yang sangat penting Karena saya yakin Ball possession dari Irak ini akan lebih banyak Mereka pertahankan itu di lini tengah Gak mungkin mereka bermain di ruang pertahanan mereka sendiri Mereka akan keluar menyerang nih Mereka ingin cepat mencetak gol Nah artinya 20 menit awal dari jalan pertandingan ini Sangat krusial bagi Indonesia Jangan sampai kebobolan Ini kuncinya bagi Indonesia Jangan sampai kebobolan Bukan berarti nanti gak bisa comeback Enggak tapi jangan sampai kebobolan Ya buatlah para pemain dari Irak frustasi Karena mereka juga gak mungkin bertahan Mereka akan coba untuk press terus Nah artinya counter pressing dari para pemain Indonesia harus bagus Kalau mau main low block juga Jangan sampai para pemain yang bermain di tengah Itu terlalu dekat ke lini pertahanan Nanti yang ada Justru para pemain akan berkumpul di satu titik Tapi tidak bisa mengantisipasi pergerakan tanpa bola Dari para pemain Irak Nah artinya para pemain Indonesia itu Yang mereka harus lakukan bukan berkumpul di satu titik Tapi mereka harus spread out Jadi mereka harus menutup ruang Jangan sampai ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Irak Nah Jesus Cassius ini teman-teman dikenal Mengandalkan progressive passing dengan progressive overload Jadi artinya begini Dia akan meminta para pemain Irak lebih banyak terlibat dalam proses serangan Artinya nanti akan ada situasi ketika Irak dapat bola Dan para pemain Indonesia kehilangan bola Ketika mereka coba untuk membangun serangan Mereka akan membangun counter yang cepat Nah ini yang harus dibahas pada oleh para pemain Indonesia Dan feeling saya ini Kalau coaching tayong kalau ya Memakai formasi Mengandalkan skema 3 center back Ini kemungkinan Jordi Ahmad Elkan Baggett Dan juga Sandy Walsh nih Di pertahanan Ini pemain-pemain yang kuat ya Dan di wing back Kalau pakai 3-4-3 ini kan asumsi saya ya Di kanan bisa Asnawi Di kiri bisa Sien Patinama Di tengah Kalau feeling saya Maklok dan juga di Kikambuaya Atau juga Witan Kalau mau nambah kreativitas Witan juga bisa bermain di tengah Di depan sepertinya Sadil bisa bermain Kemudian ada Rafael Struik Dan juga Ramadan Sananta Atau juga Dimas Dajat Nah saya memang melihat bahwa Para pemain Indonesia untuk pertandingan ini Cukup relax juga sih Artinya ya Walaupun mereka tentu juga mendengar ya Berita bahwa Stadion akan full house Dan Berita-berita lainnya bahwa Supporter dari tim Tuan Rumani Siap meneror para pemain Indonesia Tapi feeling saya mereka nih Dalam mood yang bagus ya Apalagi kan kalau kita Melihat tuh cuplikan wawancara ya Ketika makhluk di wawancara Dia tampak tenang Bukan artinya dia sombong Enggak Tapi dia tampak tenang Artinya dia juga ingin Memberikan sinyal Bahwa para pemain Indonesia Sudah dalam kondisi siap tempur Jadi Seharusnya nothing to worry Bagi para pemain Indonesia Dan Tinggal kita tunggu nanti Taktik permainannya Dari coaching tayong seperti apa Nah tentu teman-teman Penasaran nih Gimana Bung prediksinya Nah kalau prediksi Dari saya Persentase untuk pertandingan ini 50-50 Bukan artinya Semen safe Enggak Tapi karena ini juga pertandingan Pertama bagi Irak Sama seperti Indonesia Dan mereka juga Akan extra hati-hati Karena Indonesia punya Kecepatan juga Dalam merancang Sebuah transisi positif Yang cepat Jadi teman-teman Kita mendukung tim nasi Indonesia Dan kita harapkan Tim nasi Indonesia bisa Mendapatkan minimal satu poin Dari pertandingan ini Kalau feeling saya teman-teman Target Dari Indonesia Dalam dua pertandingan awal Di babak kualifikasi Untuk ke Piala Dunia tahun 2026 Adalah agar bisa Mendapatkan Empat poin Dari dua pertandingan awal Jadi jika Lohon Irak bisa mendapatkan Hasil draw Kemudian Lohon Filipina Bisa menang Tentu Kita membuka Peluang yang besar Agar bisa Lolos ke Piala Dunia Let's go Indonesia Kita support terus teman-teman Para pemain dari tim nasi Indonesia Dan kita harapkan Tim nasi Indonesia Bisa mendapatkan Hasil akhir yang positif Di pertandingan besok malam No hate No politics Only football Salam sepak bola Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton